Intro Anggota Dewan itu mewakili rakyat Untuk memperjuangkan hal-hal terkait dengan kehidupan masyarakat di daerahnya Anggota Dewan adalah suara satu kursus penyelenggara pemerintahan Jadi penyelenggara pemerintahan di satu daerah, satu kota Itu adalah ekskutif dan legislatif Sebagai legislatif mewakili rakyat, mewakili masyarakat yang ada di wilayahnya Dan ekskutif mewakili pemerintah yang akan melaksanakan Tugas pokok daripada wakil rakyat itu Men sufort Memberikan masukan kepada pemerintah Berdasarkan hasil dari kajian dari wakil wakil rakyat itu Terhadap realitas kehidupan layaknya Seperti tadi sampaikan Pak Mohaya Saya berterima kasih sekali Ada beberapa masukan Misalnya anak-anak banyak tawuran Masih ada nahan kompa Ekonomi kelayatan belum terrealisasi dan belum terimplementasi di masyarakat Lalu pekerjaan pembangunan dan lain sebagainya Termasuk ke puluran tadi Nah inilah tugas daripada anggota Dewan Tugas rakyat, tugas masyarakat Yang tadi memilih anggota Dewan itu memberikan masukan Seperti ini tadi Ini lho Pak tolong Sampai kan hari ini Tahun depan kita kecewulai Tanya lagi dengan saya Pak yang sebelumnya sampai kan mana Jangan ngomong doang gitu Jangan jadi doang Ada gak realisasinya Dan saya harus siap menanggung rakyat itu Apabila ada pertanyaan tentang itu Karena apa yang kita serat di kesempatan ini Tentu kita akan berjuangkan di Dewan Karena Dewan punya hak Untuk memusulkan ganda daripada masyarakat Ini perlu catat Tugas anggota Dewan sebagai legislatif Itu dia legislasi Membuat peraturan-peraturan daerah Berkait dengan tata kelola pemerintah Tata kelola Masyarakat, kehidupan masyarakat Sumber inspirasi Daripada usulan Untuk membuat peraturan-peraturan daerah itu Tentu anggota Dewan akan menyerah dari masyarakat Baik dalam kesalian kehidupannya seri hari Maupun dalam kesempatan reses seperti ini Makanya kalau ada reses seperti ini Kesempatan bagi masyarakat Untuk menyampaikan Apa saja Yang terjadi Di kalangan masyarakat di bawah Yang perlu Disampaikan kepada pemerintah Melalui wakilnya Seperti tadi Pak Muaya tadi Itu salah satu contoh seperti itu Kita berharap aktif Nanti Ya kan Sekedar informasi Sekedar ini saya akan disampaikan Ada beberapa peraturan daerah yang sekedar dua Ada salah satu peraturan daerah yang kita buat tahun 2018 Dan sekarang mulai tersosialisasi Dan masyarakat pada umumnya belum memahami Belum tahu Tentang bantuan hukum Kita akan membantu masyarakat Sebagaimana Mestinya Jadi tidak akan dikenakan biaya Itu misalnya Jadi salah satu ini Lalu ada nanti Ada peraturan daerah yang sedang kita garap sekarang Tentang santunan kematian Satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih